Intro Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadalia, memberikan rekomendasi dukungan untuk Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024. Sikap ini berubah karena sebelumnya Golkar telah memberikan rekomendasi itu kepada Andrasoni dan Dimyati Natakusuma pada hari minggu lalu. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadalia, menyebut sikap partainya ini sudah dikomunikasikan dengan Parpol Koalisi Indonesia Maju. Terutama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahlil yakin Prabowo memahami keputusan Partai Golkar pada Pilkada Banten. Menurutnya pengusungan ini jadi wujud koalisi yang kompak seperti yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai Ketua Umum Partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam rangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Dan ini saya irin dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Airin Rahmediani menyebut Golkar adalah rumahnya dan berterima kasih atas dukungannya terutama setelah dideklarasikan terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan. Pencalonannya di Pilgub Banten nyaris batal karena Golkar memilih mendukung Soni Dimyati. Namun Golkar akhirnya menyatakan memberikan dukungannya kepada Airin yang maju bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan. Dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan. Sehingga B1KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader partai Golkar. Karena saya merasakan bahwa partai Golkar ini adalah rumah saya. Dan saya bersyukur, suju syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian. Tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya. Kita juga bersyukur Alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade. Baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Partai PDI Perjuangan Buka Suara terkait partai Golkar yang kembali mengusung eksuali kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Untuk maju pada Pilkada Banten 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan menilai langkah Golkar untuk mendukung kembali kadernya Airin di Pilkup Banten tidak akan mempengaruhi dukungan PDIP yang lebih dulu memberikan dukungan terhadap pasangan Airin dan Ade Komarudin. Golkar hanya ikut-ikutan namun belum terlambat. Namanya Pak Ibu Airin ya. Nah Golkar tadinya kan tidak usung Airin kan. Nah untung ada kesedaran cepat kan lumayan itu. Cepat sadar itu. Kita juga paham kondisi Golkar seperti saat ini yang kita mengertilah. Jadi tidak ada soal. Yang pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung ya kita PDI Perjuangan kan sudah resmi mengumumkan kemarin. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur juga itu. Kemudian Golkar mendukung itu baik juga itu. Belum terlambat masih ada waktu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan semua calon kepala daerah termasuk bakal cagup Banten Airin Rahmidiani agar tidak setengah hati untuk ikut dengan partainya di Pilkada Serentak 2024. Megawati mengaku ingin memastikan agar para pihak yang maju lewat PDIP tak hanya mendompleng. Megawati juga meminta Airin untuk memakai baju hitam merah. Soal Golkar yang beralih memberikan dukungan kepada Airin Rahmidiani ini dalam Pilkub Banten sehari setelah PDIP memberikan dukungan kepada pasangan Airin dan Ade. Kita bahas bersama Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar di studio Bang Idrus Marham dan juga pengamat politik BRIN Ibu Siti Zuhro. Terima kasih Ibu Siti yang bergabung melalui sambungan Zoom dan juga Bang Idrus terima kasih sudah datang ke studio. Bang Idrus apa sebenarnya yang terjadi di Partai Golkar hanya dalam hitungan hari berubah haluan? Jadi gini Mbak Siti ya jadi memang sekali lagi saya selalu mengatakan begini proses politik itu harus dipahami secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh hanya di ujungnya saja atau di tengah atau di awal. Jadi saya kira Mbak Siti sebagai seorang profesor pasti paham betul siapapun yang melihat sesuatu yang secara parsial itu tidak utuh. Jadi kalau hanya melihat pada ujung satu hari dua hari, waduh kayak hebat banget. Padahal Golkar ya di dalam mempersiapkan kadirnya untuk distribusi posisi dan peran itu panjang. Termasuk ini misalkan Mbak Airin. Mbak Airin ini dari awal dua tiga tahun yang lalu kita sudah berikan penugasan. Ya penugasan apa dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar di Banten. Tapi tunggu, stop dulu sampai di situ. Kalau Partai Golkar menyebutkan bahwa politik itu harus dilihat secara utuh, bukankah Partai Golkar melalui Ketua Umumnya sudah menyerahkan B1KWK juga kepada Andra Sondi dan Guniati? Enggak, enggak. Makanya begini. Saya katakan Mbak Siti, ini kita sudah dengan penugasan. Bahkan pada waktu itu Airin juga sudah menjadi caleg. Dan ternyata mendapat suara yang terbesar di Banten. Nah, ini kata Ketua Umum tadi, ini agak kelakar di kita. Tapi saya kira punya makna Mbak Siti, prop. Ini bahwa ini Airin ini setelah kita lihat, dilihat dari sisi manapun. Dia sudah toko nasional. Ya PP, KPPG. Ya. Ya, di toko nasional. Jadi merupakan pimpinan pusat di perempuan di Partai Golkar. Kemudian dari sisi elektabilitas luar biasa. Peran-perannya juga luar biasa. Penampilannya luar biasa. Jadi kata Ketua Umum tadi sebagai pengantar, bahwa ini barang bagus. Ya, barang bagus itu pasti kita agak susah mempunyai. Kalau barang bagus, Bang Idrus, kenapa tidak didukung dari awal? Nah, karena itu Partai Golkar kan punya cita-cita juga dalam rangka distribusi. Artinya tidak komitmen dong? Bukan, bukan. Distribusi posisi itu harus ada kesamaan. Jadi kadernya memang kita harus tanya mau kemana. Nah, tetapi kita juga DPPG itu selalu berpikir bagaimana distribusi posisi kader, peran. Apakah masih misalkan di Tangsel, apakah misalkan di Banten, atau justru di tingkat nasional. Ketika di tingkat nasional, apakah misalkan di eksekutif, ataukah di legislatif. Dan airin semua memungkinkan peran itu. Jadi bisa di legislatif dengan suara terbesar, siapapun yang punya suara terbesar, kita prioritaskan untuk dapat posisi di situ. Dan juga sangat memungkinkan sebagai kader perempuan, ya katakanlah berapa persen yang kita harus tutus ke sana, memungkinkan juga di kabinet. Harus ada kesamaan tadi Anda? Ya, karena itu. Berarti di Partai Golkar sempat tidak ada ketidaksamaan? Ya, sudah. Makanya kan kita dari DPP Partai Golkar mensimulasikan sebagai kader yang baik, kata tadi Bung Bahlil, Sebalaku Ketua Umum, ini barang bagus. Ya, makanya susah. Nah, kalau misalkan barang tidak bagus, susah diposisikan. Kalau barang bagus, susah diposisikan di mana? Jadi, Partai Golkar melakukan dukungan ini? Ya, semacam simulasi ke depan, dan kemudian nanti menarik kepentingan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada lagi persoalan misalkan kemarin itu, keputusan MK dan lain-lain sebagainya. Artinya Anda juga mengkonfirmasi bahwa di tubuh Partai Golkar sempat ada ketidaksamaan ya? Ya, ada ketidaksamaan antara keinginan Aireen dan keinginan DPP. Baik. Tetapi ini menyangkut masalah distribusi posisi dan peran ke depan, kenapa? Karena Aireen ini adalah kader baik. Kalau kata Bung Bahlil, Selaku Ketua Umum, ini barang bagus. Oke, kami tangkap sampai di situ. Saya ke Bu Siti, Bu Siti, apa yang bisa Anda baca? Kalau dilihat tadi dari statement Bang Idrus, dan juga apa yang dilakukan Partai Golkar dalam beberapa hari belakangan dari hari Minggu, yang memberikan surat rekomendasi ke Andra Soni, lalu melihat PDIP memberikan dukungan kepada Aireen, dan hari ini juga berubah lagi. Ya, ini memang politisi perempuan ya. Bu Aireen ini politisi perempuan, sejak awal memang Golkar, asli Golkar gitu ya. Dan sudah menunjukkan, apalagi Ketua KPBG itu. Jadi, saya melihat happy endingnya saja ya. Happy ending akhirnya gitu ya. Bu Aireen didukung penuh ya. Dan bahkan Ketua Umum baru gitu ya, mendukung dan menyampaikan apresiasi tentang Bu Aireen. Itu menurut saya sesuatu banget kan ya. Jadi, ada pengakuan yang luar biasa kepada keberadaan Bu Aireen. Oleh karena itu, Golkar menurut saya belum terlambat. Karena baru hari ini kan ya, ininya, pendaftarannya sampai tanggal 29, maka Bu Aireen tidak boleh lepas gitu ya. Jadi, gini prop, gini prop. Jadi, sekali lagi saya ingin katakan, pengantar Bung Bahlil selaku Ketumum tadi, itu mengatakan, ini barang bagus. Nah, kalau barang bagus ini, DPP juga pusing, mau diposisikan di mana? Apakah di Menteri, apakah nanti pimpinan di Legislatif, ataukah tetap mau di Banten, dan lain-lain. Ini, 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 ini di sini persoalannya. Jadi, ternyata menarik di sini. Dan ternyata, ya ternyata dengan segala pertimbangan yang ada, apalagi perolehan suaranya Aireen kemarin 300 lebih, pilih di sana. Nah, karena pilih di sana, maka perlu dilakukan lagi konsolidasi, negosiasi politik. Tentu, Golkar selaku anggota Kim tidak lepas daripada situ. Ya, dan di sisi lainnya, Aireen, yang merupakan toko, juga tidak bisa dipaksakan. Tapi, Prof, kalau apa yang tadi disebutkan, ya oke, sudah berprestasi, sehingga disebut dalam tanda kutip, barang bagus oleh Pak Bahlil. Tapi, ini yang menjadi perubahan apa yang dilakukan Partai Golkar saat ini. Apakah memang artinya Partai Golkar mendapat tekanan dari angka ribut? Atau seperti apa? Kalau dari pengamatan Anda? Ya, ini kan sebetulnya urusan internal ya, dapurnya Golkar gitu. Tapi, publik membacanya ya, tentu saya sebagai perempuan juga gitu ya, sebagai intelektual dan sangat tertarik memahami tentang Ilkada Serentak saat ini. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan keputusan terakhir ya, dari Mas Ketung, Pak Bahlil itu, untuk akhirnya mendukung Bu Aireen. Apapun alasannya, menurut saya itu sebenarnya adalah mengakomodasi aspirasi yang paling dalam dari Bu Aireen sebagai politisi yang memang sejak awal ingin mencalonkan diri gitu ya. Dan akhirnya ternyata ditangkap oleh BDI Perjuangan. Lepas dari itu, menurut saya, ternyata Bu Aireen jauh lebih happy kembali ke Golkar. Dengan pakaian yang utuh gitu ya, kuning kan gitu. Jadi, menurut saya, ya sudah bagus gitu ya, apa yang dilakukan lah. Apa yang terjadi di Golkar, kita kan sudah tahu ada pergantian kepengurusan, pergantian ketua umum dan sebagainya. Dan tentu landscape di internal, politik internal itu berpengaruh akhirnya terhadap keputusan-keputusan Golkar yang meskipun notabene tidak seluruhnya bisa diubah gitu ya. Tapi keputusan untuk mengubah akhirnya Bu Aireen bisa maju itu, menurut saya blessing, bagus sekali. Tapi, Pro Siti, kalau Anda lihatnya Bu Aireen datang dengan pakaian kuning yang lengkap gitu ya, ini artinya Bu Aireen tetap setia pada Golkar, tapi Golkar yang sempat tidak setia pada Bu Aireen? Ya, ini sebetulnya kalau tentu ya, publik membaca sangat ironis gitu ya. Waktu itu dinilai sebagai sangat ironis seorang politisi yang sudah cukup senior lah, dan sudah mendedikasikan diri di Golkar, tapi tidak diakomodasi. Padahal gitu ya, secara elektabilitas gitu, itu oke dan sebagainya gitu. Maka ini ada apa? Apa yang salah? Lalu tentu ya, kaum perempuan juga ikut concern gitu ya. Mengapa kok tidak diakomodasi? Jadi lepas akhirnya happy ending kan gitu ya. Jadi tentu kita mengapresiasi Mas Ketum gitu ya, yang baru Bahlil ini yang sigap gitu ya, untuk tentu ya membaca. Apalagi kita menyaksikan kemarin apa yang terjadi dengan katakan gitu ya, ketika diberikan semacam pernyataan, ini bajunya harus hitam merah kan gitu. Wah itu belum tentu siap Bu Aireennya kan gitu ya, menjadi merah hitam itu. Jadi menurut saya ini sudah blessing ya, lepas dari tentu ironis, kalau Bu Aireen dilepas begitu saja, tanpa diranggul sendiri dan diusung sendiri oleh Golkar. Bang Idrus, Bu Mega sempat meminta pakai baju hitam merah, tapi hari ini Aireen juga mengucapkan terima kasih kepada warga PDIP, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri yang ia nilai telah memberikan masukan yang luar biasa banyak kepada Ibu Aireen. Lalu PDIP juga sempat menyebut bahwa ya ini harus dimaklumi Partai Golkar-nya, karena memang apa ya bisa dikatakan... Jadi Mbak Sintia, jadi saya sudah paham. Jadi begini saya katakan begini, jadi Aireen ini saya katakan tadi adalah sudah proses panjang, kita berikan penugasan dengan hasil dan prestasi yang ada. Dan itu semakin memperkuat posisinya, tidak hanya sekadar kader yang DNA-nya itu adalah Golkar, tetapi memang punya prestasi. Tapi kalau misalkan prestasi kenapa tidak dari awal? Bukan, karena kita itu kan kompromi. Jadi bisa saja dari DPP melihat bahwa karena Mbak Aireen ini punya prestasi besar, apalagi sudah toko nasional, ya mengapa misalkan kita tidak promosikan di tingkat nasional? Nah itu kan adalah seperti itu. Nah kemudian kan terjadi itu, tarik menarik itu. Jadi bagaimana misalkan DPP distribusi posisi dan peran kader yang terbaik, dan saya ingin mengatakan bahwa mungkin kader perempuan adalah Aireen yang terbaik hari ini, yang secara format ada ketua umum PP, KPPG, dan juga dengan prestasi yang ada. Artinya sewaktu Golkar mendukung Andrasoni mendapat tekanan, kenapa tidak mendukung Aireen? Bukan, sama sekali tidak ada tekanan, Golkar tidak terbiasa ditekan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah pada waktu saya sendiri ketemu dengan mereka, ya saya ketemu dengan keluarga mereka, saya sangat dekat, dan di situ memang ada diskusi, bahwa bagaimana misalkan ada simulasi proyeksi, ya peran posisi Aireen di tingkat nasional, ya dan bahkan kita misalkan bagaimana kalau misalkan jadi menteri, kita usulkan, dan lain-lain sebagainya. Itu kita simulasikan, kenapa? Karena kata ketua umum ini adalah barang bagus, barang bagus, maka terjadi dialog-dialog, nah ternyata Mbak Aireen ini, dengan segala pertimbangan, Banten, dan di situ memang tempat berjuangnya selama ini, dan lain-lain sebagainya, ingin membuktikan di tingkat provinsi, bagian yang terbaik, ya itu terakhir ada dialog-dialog-dialog, kalau akhirnya saudara ketua umum, ya itu mengikuti, dan tentu koordinasi dengan Kim. Baik, sudah koordinasi dengan Kim, saya ke Prof. Siti, kalau manuver PDI perjuangan, dengan mendukung Ibu Aireen, ini membuat Kim Plus pecah tidak, menurut perspektif Anda? Dan ada pula pepatah yang mengatakan, bahwa ingatlah siapa yang mengangkatmu, dikala engkau sedang susah. Ini menarik memang, tapi yang paling terkena dampaknya, kalau Ibu Aireen Ansih didukung, atau diusung oleh PDI perjuangan, ini kan berkaitan dengan dignity Golkar. Double, kena hentakannya itu. Satu, ini politisi perempuan. Dua, masa orang berkualitas, dibiarkan begitu saja. Jadi, dapat dua. Maka, tentu ya, menurut saya, ini sangat tangkas. Akhirnya, Golkar merangkul kembali Ibu Aireen, dan tentu, dalam penengusungan calon seperti ini, menurut saya memang banyak persaratan. Banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh calon, oleh paslon itu. Tidak hanya sekedar popularitas, elektabilitas, gitu ya, dan bahkan mungkin kualitasnya mumpuni atau tidak, dan sebagainya, tapi juga modalitas, kan itu. Apakah ada masalah itu, kan gitu ya. Kita tidak tahu. Jadi, persaratan-persaratan yang menjadi kriteria tadi itu, gitu ya, yang mungkin Golkar punya keterukuran tersendiri, sehingga mungkin saat itu, ya, ini kan periodenya bukan Mas Bahlil waktu itu, itu menilai, gitu, Ibu Aireen masih kurang oke, kan gitu ya. Sehingga, maka terjadilah Golkar itu mengusung pasangan lain. Baik. Terima kasih Ibu Siti Zuro. Saya ingin sedikit lagi. Singkat saja waktu kita sudah habis. Saya ingin mengatakan bahwa semua terkonsolidasi. Bahkan proyeksi ke depan, all Kim final prop di Banten itu. Jadi siapapun yang menang itu dari Kim. Mau menang dari Gerindra, misalkan Saudara Andra juga Kim. Mau menang dari Golkar juga adalah Kim. Jadi ini bagi kita tidak ada masalah. Akan komunikasi dengan PDIP tidak? Apanya? Ya, kan ke PDIP yang mendukung lelah. Ini kan sudah pasti, karena itu format, ya Paslon, ya Mbak Sintia itu, ada kalau satu itu semua di situ, jadi Kim plus, ada juga all final Kim, jadi all Kim final, ada juga misalkan nanti, di sini Kim, di sini bukan Kim. Dan itu format yang ada. Jadi tidak ada masalah di sini. Jadi yang penting adalah, ya kita bangga seperti Ayrin ini, ya konsisten dan tetapi, mestinya Ayrin juga berterima kasih kepada DPP, karena ada upaya promosi ketinggalan nasional. Itu yang penting gitu. Bang Idrus Marham, Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, dan juga Prof. Siti Zuro, pengamat politik dari Brin. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Saudara informasi lainnya di Kompas Petang, akan disampaikan rekan saya, Rahmat Ibrahim. Silahkan Ibrahim. Baik, terima kasih Sintia, setelah memasuki hari pertama pendaftaran pilkada, PDIP belum umumkan, nama Cagup Jakarta. Nama Pramono Anung Menguat, akan disandingkan dengan Rano Karno. Terima kasih sudah menonton!